Kita beralih ke emiten Teksil dan Garmen PT. Trisula Internasional TBK kembali membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai 7 miliar rupiah atau setara 2,25 rupiah per saham. Sejak tahun 2012, Trisula konsisten membagikan dividen tahunan. PT. Trisula Internasional TBK kembali membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai 7 miliar rupiah atau setara 2,25 rupiah per saham. Tahun ini merupakan kali kedua Tris membagikan dividen interim sejak 2023. Dividen interim ini akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat pada 11 Oktober 2024. Dividen interim ini akan dibayarkan pada 29 Oktober 2024. Industri Garmen dan Tekstil saat ini memang masih banyak tantangan. Akan tetapi Tris masih mampu mempertahankan kinerja. Berkat ekosistem terintegrasi yang dibangun antar anak perusahaan, Tris dapat tetap mempertahankan kinerja keuangannya. Pada semester 1 2024, Tris membukukan penjualan sebesar 696,62 miliar rupiah atau tubuh 2,32 persen secara tahunan. Kontributor terbesar pundi-pundi pendapatan Tris berasal dari penjualan ekspor. Sementara itu, laba bersih Tris berjudi 2024 mencapai 43 miliar rupiah. Sementara itu, emiten dengan kode saham Tris ini juga mengincar kenaikan laba 30 persen hingga akhir tahun. PT Trisula Internasional TBK merupakan perusahaan publik yang beroperasi sebagai penyedia kain dan pakaian ini fokus kejar pertumbuhan kinerja double digit di paru kedua tahun 2024 dengan memanfaatkan reputasi dan keberadaannya di pasar global. Sebagai emiten yang berakar kuat di pasar internasional, Tris memperoleh sebagian besar pendapatan dari ekspor. Berbagai sumber IDX Channel